Hai ini kes terdiam ini guys well actually I have to refrain from making unnecessary comment in this bismillah assalamualaikum guys jumpa lagi di channel jurnal terupdate jadi presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam acara Lombok CEO Forum Galadiner akan menanggapi soal dinamika politik Indonesia jadi tak perlu berlama-lama langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys bismillah I also wanted to ask question around democracy because of you you of course were the product of Indonesia's first direct presidential election in 2004 it's now been more than a quarter century since that country's democratic transition and Indonesia has fallen in the corruption rankings and just recently we saw some quite big protests over the perceived by President Widodo to help his youngest son compete in regional elections so I'm also curious I mean how concerned are you about the state of Indonesia's democracy now well if we are talking democracy we should talk about nice thing and bad things of democracy yeah I love democracy myself but remember there are also challenges in safeguarding democracy and safeguarding democracy and I fully agree with has been said by my good friend Barack Obama in order democracy to fulfill we have to fight for so I watch the ongoing discussion discussion conversation on our democracy I think it's good for all of us to conduct evaluation what is going right and what is going wrong in our democracy yeah and it is common in democratic nation I think it's good for all of us to conduct the ongoing situation so my answer will be it's good thing to be learned by all of us what is going on right now and one thing that we have to remember the people are hoping that this country this government the leaders can really safeguard safeguard our democracy yes of course sometimes it's complex challenging but I do believe that as a young democracy after Indonesia what was hit by the crisis back in 1998 our journey is not over we continue to nurturing and making our democracy more relevant to the hope and the aspirations of the Indonesian people you mentioned you mentioned just now that the relationship between President Widodo and the incoming president is good there are some concerns though that the you know the overwhelmingly popular Widodo could haunt his successor I mean son is going to be vice president and last month's events indicate that he wants to retain some influence so do you expect him to intervene in politics or like you step back and let his successor run things I could you repeat against the your point in these questions I mean do you expect President Widodo to let the incoming President Widodo run things as he sees fit or do you feel that he will be interventionist I believe in the meaning of political correctness so I'm hoping that I I could say anything properly without creating unnecessary problems so if please if you could limit my observation to ongoing political what is sunatrum oil political dynamics I will really appreciate it okay well it's um nah ketika masuk pada pertanyaan kedua ini disini keliatan sekali kalau pak sbj nampak mulai tidak nyaman dan ya sedikit gelagapan tadi kan moderator tuh mengajukan pertanyaan tentang potensi keterlibatan Presiden Jokowi dalam pemerintahan Prabowo nanti ya ya mengingat putranya Gibran Raka Buming itu menjadi wakil presiden SBY kan tadi sampai minta moderator hahaha mengulang pertanyaan ini mungkin dia apa sambil dia memikirkan apa yang harus dilakukan ini kan ini memang pertanyaan yang walaupun disampaikan dengan cara yang datar santai tapi pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap ini ya kalau orang Medan menyebutnya dan kemudian kan terlihat sekali kegunaan SBY ya dia menyatakan tadi sebenarnya saya harus menahan diri untuk tidak membuat komentar yang tidak perlu pada saat ini jadi saya berharap bisa mengatakan apapun dengan tepat tanpa menciptakan masalah yang tidak perlu saya meminta agar pertanyaan yang diajukan diajukan itu tetap terbatas pada dinamika politik yang sedang berlangsung dan SBY tadi menyampaikan harapannya kepada moderator untuk apa ya membatasi pengamatannya pada isu-isu tersebut saja jadi tolong jika Anda bisa membatasi pengamatan saya pada dinamika politik yang sedang berlangsung saya akan sangat menghargai kata SBY dengan cara yang sopan dan elhan dan tadi SBY diselamatkan oleh tepuk tangan audiens yang memahami betapa sulitnya posisi SBY dan untungnya moderatornya ini ya mungkin karena Bloomberg ini media ekonomi itu tidak tidak terlalu apa tidak agresif se-agresif kalau pertanyaan wartawan-wartawan politik begitu ya jadi dia tidak melanjutkan dengan mendesakkan pertanyaan itu ke SBY gitu ya saya pikir ya atas nama etika sopan santun memang tidak sepantasnya atau tidak tepat SBY memberikan komentar secara terbuka bagi seorang presiden penggantinya ini ada semacam fatsun lah seperti itu ya kecuali saya pernah menyaksikan presiden Obama itu mengomentari Trump dan itu pun karena katanya sudah sangat terpaksa sekali ya gitu dan itu pun juga komentarnya tidak disampaikan secara terbuka di depan publik jadi kalau sudah disampaikan secara terbuka itu sebenarnya sudah sangat keterlaluan tapi pertanyaannya apakah apa yang dilakukan oleh Pak SBY Pak Jokowi ini tidak sangat keterlaluan tapi saya kira memang itu yang paham Pak SBY memang gaya Pak SBY seperti itu dan kita juga memahami saya kira ada faktor lain karena bagaimanapun juga kan anaknya SBY saat ini ya ini Agus Harimurti Yudhoyono kan sedang menjadi ya saat ini menjadi Menteri Menteri dari Jokowi jadi Menteri ATF dan Kepala BPN walaupun ini sebenarnya Menteri Injury Time tetap saja pasti tidak pantas kalau SBY mengomentari Jokowi dan AHI ini kan juga dipastikan akan menjadi Menteri di Kabinetnya Prabowo Gibran yang ini kan pemerintahan ini bukan hanya mengklaim kelanjutan pemerintahan Jokowi tapi Gibran itu wakil presiden ini bosnya AHI ya dalam Kabinet Prabowo Gibran nantinya dan Gibran ini adalah anak Jokowi yang kita tahu semua atas cawe-cawe nya Jokowi atas berbagai upaya dia dengan memanfaatkan posisinya sebagai presiden dengan menggunakan seluruh infrastruktur kekuasaan itu akhirnya kan Gibran terpilih menjadi wakil presiden sekarang ini Pak SBY yang kena giliran paling awal siapa berikutnya kita tunggu saja Oke guys jadi tadi Pak SBY memang terlihat sampai terdiam sejenak saat ditanya moderator media asing tersebut tentang potensi keperlibatan Pak Jokowi dalam pemerintah mendatang terutama mengingat Gibran ya Gibran Raka Bung Raka yang akan menjadi wakil presiden SBY enggan memberikan pendapatnya dia merasa seharusnya menahan diri untuk tidak membuat komentar yang tidak perlu pada saat ini SBY lebih menekankan pentingnya menjaga kesantunan dalam politik dia mengatakan dirinya berhati-hati dalam menyampaikan pandangan terkait situasi politik saat ini dengan tepat tanpa menciptakan masalah yang tidak perlu SBY meminta agar pertanyaan yang diajukan kepadanya tetap terbatas pada dinamika politik yang sedang berlangsung dia menyampaikan harapannya kepada moderator untuk membatasi pengamatannya pada isu-isu pada dinamika politik yang sedang berlangsung SBY tentu akan sangat menghargai itu Jadi mungkin itu guys yang bisa saya sampaikan di video kali ini Bagaimana? Kalian selamat menikmati video ini tulis komentar di bawah ini ya guys Saya si pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih